Lompat di sungai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman subscriber dimanapun anda berada Hari ini kita sudah berada di tengah hutan Kita sedang berburu jantung pisang Jantung pisang atau bunga pisang Untuk dimasak Nah, kenapa kita memilih opsi ke hutan Karena jantung di hutan itu paling enak ya Tidak ada duanya Nah, di sini pohon pisangnya padahal tidak berbuah Nah, kita sedang berusaha nyari Dan Ada Rom, di mana Rom? Oh ya, ada, 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 itu, ada, itu Di ujung sana itu ya? Oke Ini buat teman-teman yang sudah request masakan di channel Tina Al-Fatih Minta pecak jantung sama oseng jantung Jadi kita berburu jantung di hutan ya bro Jantungnya yang paling enak Oke, Romi yang akan Kasih tugas untuk memetik Kita harus menyebrangi sungai Di sini Ada itu di ujung sana jantung Oke, Rom Lewat mana nih? Lewat situ Lompat Gak lewat sini aja Oh, lewat situ ya, oke Ada satu jantung di hutan ini ya bro Oke Perhatikan baik-baik Romi mau lompat Idi, akan melompat di sungai Wih, wih Aduh, aduh Aduh, ke lompatnya mantul begitu Rom Kamu kayak balon Macenul Oh, itu ya jantungnya ya Nyampe-nyampe Oke Kita dapat satu jantung Oh, itu di atas ada Rom Sudah tumbang Tapi kayaknya udah gak enak Kalau sudah tumbang begitu Sudah alum Eh Daunnya masih hijau Ya, iya Masih ada jantungnya Coba dicari lagi Di sisi yang lain Barangkali Hah? Masih bentar, sebentar Oke Jantung istimewa Jantungnya tidak terlalu besar Tapi rasanya Wih Ada Rom Kayaknya gak ada Di situ Rom Oke Rom Cari di sana Saya akan coba cari Di sekitar sini Itu ada di ujung Sudah berbuah Jantungnya sudah jatuh Oke ya bro Jantung di hutan Biasanya tidak ada orang Yang ngambil Karena terlalu sulit Dan terlalu jauh juga Jadi kita manfaatkan ya Ini kalau gak diambil Dia akan habis jatuh Tanpa Ini ya Soalnya ini tanaman pisang liar Tanaman pisang liar Mungkin dari Warga yang pergi ke hutan Bawa pisang Kemudian Bijinya tumbuh Apa keberi Gak tahu ya Saya gak tahu juga ini Bagaimana pohon pisang Berada di hutan Atau memang ada yang bawa Oh ada Rom Oh ada lagi Iya Oh dapet bro Dapet bro Ada lagi di sana Kecil kayaknya Ngamuk dia Oh berhasil Ayo Bingung turunnya Dapet Dapet Kecil ya Udah terlalu lama ya Pisangnya udah sampai tua Begitu sih Soalnya Jadi kecil Oh dapet dua Mantap Oke turun 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 Oke kita sambil Jalan ya Romy di sebelah sungai Dia akan turun Ke bawah sana Saya lewat Sebelah sini Tuh di atas sana Pohon pisang liar Juga ada Dan saya rasa Sudah cukup Kita sudah dapat Empat Berarti Suara gelada gelutuk Terdengar Kayaknya mau turun hujan Bro Kita balik aja ya Nanti ditunggu Tutorial masak Jantungnya ya Mau di oseng Atau mau di pecak Atau mau di model apa Ya nanti Kita lihat saja Ditunggu di channel Istriku Tina Al Fatih Channel Iya Rom Lumayan lumayan Dicuci dulu getahnya Di air ini Ini yang satu lagi Yang satu lagi Di tas Nanti Cuci Oke Dikupas dulu Untuk Bagian jantung Yang Sudah tua Jadinya kecil Banget ya Nanti di jalan Kalau nemu lagi Gak usah Banyak-banyak Kan jadi Seporsi Gitu Ini ya Ini Kayaknya masih ketuaan Apa enggak Jantung pisang Dan ini yang besar Jangan kehabisan Itu yang pohonnya mati ya Busuk gitu Tidurum Nah Gak bagus Itu yang pohonnya mati Kalau petik jantung di pohon yang udah tumbang pasti hitam Nah itu yang belum Bunga jantungnya juga enak loh bro di oseng Sudah 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 Segini aja Jangan terlalu banyak Dibuang Oke ya Tidak dapat jantung Sudah Segitu aja ini masih tua satu lagi nih satu lapisan lagi nah pas banget nih oke sip rusep banget di atas motor trial kalau dicuci oke jantung hutan eh jantung pisang yang ngambilnya di hutan wis rasanya kayak apa nanti dibikin pecak gurih udah sip lempar ke hutan aja buat pupuk hutan josh oke bro segitu dulu kita mau otw balik ditunggu ya tutorial masak jantungnya josh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih